Hiduplah, enjoy, terus bersemangat, ada atau tidak di badan kita atau di diri kita, keadaan kita, jangan diperlihatkan hidup itu susah. Wanita zaman sekarang itu tidak ada lagi yang seperti itu, yang mengharapkan suami itu tidak ada lagi. Seorang pejuang itu memang harus yang jadi presiden itu harus yang tegas. Tegas, disiplin, dan bisa mengayomi masyarakat. Pada edisi Podcast Info Indonesia kali ini, kita kehadiran tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah Fitriana SH atau biasa disapa dengan Ibu Pinky. Selamat datang, Ibu Pinky. Iya, selamat datang. Terima kasih, Bapak, sudah mengundang saya di Info Indonesia. Ibu Pinky, ini adalah bendahara pro Prabowo Subianto Sumatera Selatan atau biasa disebut dengan propas sumsel. Langsung saja, Bu, kita ke topik utama. Ini propas sendiri terbentuknya di awal ini seperti apa, Bu, di Sumatera Selatan ini? Propas ini awalnya terbentuk setelah saya deklarasi dari Jakarta. Yang kebetulan saya memang mantan ketua DPP Partai Parsindo. Di saat itu memang partai saya tidak lolos. Jadi ada sahabat-sahabat yang memang di Gerindra, di DPP, itu mengajak kita untuk berdabu. Jadi saat deklarasi, kebetulan saya diundang ke Jakarta. Jadi saat itu bulan 1, sekitar bulan 1 lah ya di tahun 2023. Kita pertama kali itu ada propas. Jadi di situ kita kebetulan memang suka dengan Bapak Prabowo dan juga memang di saat deklarasi situ kita ketemu semua para sahabat lama dan semuanya. Jadi untuk kompak, untuk bersatu, membukalah jadi relawan propas. Propas ini gabungan atau gabungan partai atau koalisi atau orang-orang mandiri? Mandiri. Mandiri ya? Ya. Propas ini mandiri, bukan dari partai. Jadi saya sebelum saya berpolitik di menuju untuk pencalonan legislatif, saya sudah di propas. Untuk ngepro Bapak Prabowo Sudianto menjadi presiden di 2024. Apa saja yang sudah dilakukan propas sumsel ini? Alhamdulillah saya bersama Ketum, Ketua Umum Propas dan bersama Sekjen Propas, kami sudah membentuk para untuk KSB-nya, DPP dan juga untuk di provinsi-provinsi lain sampai 34 provinsi. 34 provinsi ya. Alhamdulillah itu kebanyakan dari mantan-mantan Ketua DPP Partai Parsindo. Jadi sampai ke provinsi Sumatera Selatan, saya juga menghandlenya agar bisa berkembang. Jadi 17 kabupaten itu sudah ada semua. Ya semua salah-salah sana. Wih hebat ya. Apa yang sudah dikerjakan di 17 kabupaten itu dari proper? Alhamdulillah kita kemarin itu ada pertemuan rapat pembentukan pengurus DPW dan pengurus untuk mengeskakan DPD-DPD sampai ke kabupaten-kabupaten. Ini untuk mengesahkan ketua DPWC Indonesia ini lagi dirapatkan untuk acara nanti di tanggal 13 atau di tanggal berapa itu pokoknya di bulan ini akan dilaksanakan di Jakarta. Sudah seberapa yakin Prabowo akan jadi presiden? Kalau saya ya sangat yakin karena di tahun 2019 itu suara untuk di Sumatera Selatan itu ya memang banyak memludak. Tapi ya kita wala-wala kan kemarin kan itu karena kalah kita kan nggak tahu kalahnya di mana. Nah ini untuk penyusunannya kembali kita berulang lagi untuk penyusunan banyak relawan-relawan lain bergabung. Bergabung dengan kita terus dari partai-partai lain juga bergabung masuk ke propan. Jadi untuk bersatu untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Calon wakil presiden harapan propas siapa? Harapan propas itu kalau calon presidennya kita tidak boleh mengungkapkan. Dikarenakan takut ketersinggungan di antara wakil-wakil lain. Itu kita serahkan kembali ke Bapak Prabowo Subianto. Artinya siapapun wakilnya? Kita terima. Kita terima itu ya. Gimana kalau AHY? AHY ya kalau kami untuk di Sumatera Selatan ya khususnya propas kita untuk AHY ataupun siapapun itu bagus semua. Bagus ini. Asal bisa menjaga nama baik Bapak Prabowo Subianto. Tujuannya untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Balik lagi ke propas ini anggotanya mandiri. Sudah ada beberapa ikut di partai koalisi-koalisi itu itu juga tidak di propas? Iya. Jadi kita di propas ini sudah banyak yang bergabung dari partai-partai lain. Ada partai Gerindra di propas, mantai BBB di propas, gelora di propas, terus pan di propas, terus ada lagi yang lain-lainnya di propas. Alhamdulillah mereka setuju dengan gaya dan tindakan kita di propas memang serius. Terus dengan mandirinya kita propas ini tidak ada teluhan ataupun tidak ada jeritan hati relawan gitu. Jadi kita memang membangkitkan untuk semangat supaya Bapak Prabowo menang. Ini kan relawan ya khusus ya? Iya. Artinya mandiri juga. Baik secara pembiayaan atau gimana? Pembiayaan kami KSB. KSB ya? Seperti baju, bendera, terus untuk turun sendiri itu mandiri. Mandiri. KSB terutama itu Pak Sekjen. Pak Sekjen itu kebetulan dia orang Jambi. Jadi terus Pak Ketuh, gentumnya itu orang DKI. Dan saya juga orang Sumatera Selatan, bendahara umumnya. Yang terlihat sih hanya KSB-nya hanya tiga yang memang benar-benar untuk mengupload propas ini. Yang semangatnya. Yang lain-lainnya saya minta agar semuanya juga semangat. Semangat ya? Ini kan sudah turun ke lapangan nggak propas di Sumatera Selatan ini. Kegiatan apa aja Pak? Itu dilakukan Pak Pingki. Kegiatan kemarin kita lakukan kegiatan itu pertemuan. Pertemuan itu kita memberikan arahan. Arahan kepada pengurus-pengurus propas yang mengikutnya yang berbagai macam partai yang ikut gabung dengan kita. Terutama kita Alhamdulillah memang gerindra, memang nyuput kita juga. Memang banyak orang-orang gerindra juga masuk di propas. Walaupun itu mandiri kan tidak ada dana dari manapun. Itu namanya kita kan relawan. Siap bekerja dan siap rela berkorban. Relawan ya? Relawan. Nah ini cerita dengan pil pes. Di gerindra ada Pak Prabowo yang sudah mencalonkan diri sebagai persiap. Dan wakilnya propas terima saja gitu kan. Propas memandang ini sebagai utuh memandangkan Prabowo atau satu pasan nantinya. Ya kalau tujuan propas itu ya memang tujuannya ke Pak Prabowo. Prabowo murni. Karena kita belum ada untuk pencalonan wapresnya kan belum ada. Jadi memang tujuannya memang satu untuk Pak Prabowo. Ada pun itu wakil ataupun apa itu terserah dengan Pak Prabowo-nya. Apa yang membuat Ibu Pinky itu demen banget sama Pak Prabowo itu? Apa yang bisa dilihat dari sosok calon presiden ini? Karena Bapak Prabowo itu pejuang. Saya sendiri anak pejuang. Jadi untuk kegigihan, kegagahannya terus untuk dia membentuk negara itu sudah pantas. Jadi seorang pejuang itu memang harus yang jadi presiden itu harus yang tegas. Tegas, disiplin, dan bisa mengayomi masyarakat. Dan memang ada kesempatan ini ya? Iya. Terakhir atau? Saya pikir ini terakhir bagi Bapak Prabowo. Semoga dia menjadi presiden. Kita berharap besar harus jadi. Harus menang, harus jadi. Harus menang, harus jadi. Kalau memang konsekuensinya nanti gabung dengan Ganjar Pranowo, atau nanti di putaran kedua, nanti seperti apa? Kalau untuk putarannya, semoga putaran pertama sudah jadi. Jangan pakai putaran kedua dulu. Kalau Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, misalnya Prabowo tidak disuruh wakil, mau tidak? Propas. Tidak mau. Prabowo itu tetap jadi presiden. Harapan Propas, relawan Propas. Dan juga harapan relawan-relawan yang lain, saya pikir ya Pak Prabowo itu mau menjadi presiden. Jadi sikap dari Propas itu Prabowo harus presiden? Harus presiden. Bukan wakil ya? Bukan. Kalau wakil, kita tidak semangat lagi. Tidak semangat lagi ya? Kita semangat karena memang mau menjadikan presiden. Biar ada perubahan-perubahan negara kita. Apa harapan perubahan dari Prabowo ini sebagai presiden? Melihat apa sih yang melihat Ibu itu harus presiden nih Prabowo? Ya, memang sudah saatnya Bapak Prabowo itu menjadi presiden. Ya, sudah saatnya menjadi presiden. Karena dari ketulusan ikhlas dia, terus dia memang benar-benar mengayomi masyarakat. Terutama untuk masyarakat Indonesia. Biar makmur dan sejahteralah itu aja. Nah, Ibu Pinki sebagai selain Ketua Propas juga... Bendahara Propas. Selain Bendahara Propas juga caled dari Partai Bulan Bintang. Iya. Nah, kita lain topik juga ini ada pengaruh apa sebagai Propas atau hubungan apa sebagai caled PBB dan Propas ini? Iya, karena PBB, kebetulan PBB itu berkoalisi ke Pak Prabowo. Jadi sebelum saya di Partai PBB, memang saya sudah di Propas untuk memenangkan Bapak Prabowo. Sudah jadi relawan Propas. Satu garis artinya? Iya, Alhamdulillah. Pas kemarin itu ketentuan dari partai, bahwa berkoalisi dengan Pak Prabowo. Jadi disitulah saya tambah semangat. Insya Allah dengan pencalonan Dewan saya nanti berpengaruh untuk kita masa Prabowo dan kita juga di masa kita pencalekan. Ini caled DPRD Sumsel kan, Bu? Iya, saya Provinsi. Provinsi ini ya. Dapil Sumsel 1, Balemang A. Balemang A gitu ya. Apa yang Ibu tawarkan sebagai caled PBB nanti? Kalau saya dengan tim, itu dengan tim-tim kebetulan memang saya sudah ada tim. Jadi tim itu sudah bergerak, sudah tersusun. Memang saya juga bukan sendirian bekerja. Jadi memang yang bekerja itu keluarga. Yang utama itu saya mencalonkan diri jadi Dewan ini atas redo, atas izin suami, izin suami dan izin keluarga. Jadi saya memang di-backup sama keluarga. Jadi yang menyusun suara saya itu di lapangan itu abang kandung saya. Untuk para tim-timnya sudah ada semua. Dan untuk saya mempromosikan itu adalah pekerja. Jadi untuk pekerja para wanita, jangan ada yang pengangguran. Wanita sekarang ini kan tidak zamannya lagi untuk menganggur. Nah, secara materi Ibu kan pengusaha ya. Mereka kata ya secara materi tidak kurang gitu kan. Kemudian juga suami juga termasuk juga sukses dalam karir lah ya. Apa yang mengetarikan Ibu ini ke dunia politik ini? Iya, begini Pak. Saya kan memang sebelum di politik memang saya sudah menanam benih-benih. Jadi seperti kayak kita menanam benih padi. Jadi memang saya hobi untuk kemasyarakat itu membantu masyarakat. Tidak suka melihat orang-orang itu susah di hadapan saya. Jadi halangkah bagusnya saya memang terjun di pencawonan ini. Saya bisa menggunakan apa yang bisa ditempat nanti di Dewan itu saya gunakan untuk masyarakat. Di Dapil saya. Nah, ini nama Ibu kalau di Dapil itu kan Fitriana. Tapi biasa disapai Ibu Pinky. Cerita dibalik cerita nama Pinky itu apa Bu? Bagaimana ceritanya? Nama saya itu Bapak Fitriana. Tapi dunia saya kan waktu jaman sekolah itu kan ikut modeling. Jadi iklan-iklan, kayak iklan sansrik, ringan apa itu ya. Jadi saya juga atlet. Atlet apa Bu? Peguono. Peguono, wih. Jadi itu adalah nama, nama ini, nama apa namanya itu Dunia Maya. Nama kecil ya? Iya. Tenor sampai sekarang? Iya, alhamdulillah tenor sampai sekarang, sampai ke luar negeri pun jadi ke internasional. Jadi namanya itu tetap Pinky. Tetap Pinky. Iya. Ibu cukup enjoy. Iya. Artinya dalam menghadapi bagian kegiatan, kesibukan, cukup menikmatilah hidup ya. Apa yang ini hidup? Apa namanya tips lah ke Ibu itu. Saya hidup tidak tegang, jadi walaupun kegiatan saya banyak, aktivitas saya banyak, terus urusan bisnis saya ada, tapi semua itu kan ada yang menghandle. Tapi untuk yang memantau kan tetap saya, jadi hidup saya itu hanya satu kali, jadi kalau dua kali kan lain, jadi hidup saya satu kali harus saya nikmatin benar. Hiduplah enjoy, terus bersemangat, ada atau tidak di badan kita atau di diri kita, keadaan kita, jangan diperlihatkan hidup itu susah. Jadi walaupun kita serba ada semuanya, tapi alhamdulillah saya didik anak-anak saya itu, hiduplah selalu dengan keenjoyan. Jangan sombong, jangan angkuh, dan tetap ingat pada yang di atas, tetap patuh kepada orang tua itu aja, jadi kita memang prinsipnya saya tidak jauh dari vitamin, vitamin olahraga sendiri di rumah, jadi saya memang tidak mau stres. Ini balik lagi ke pencanakan di PBB, ada sudah membuat tim ya, 37 tim ya, potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan nanti untuk mendakulang suara atau seperti apa? Dari tim-tim itu ada laporan semua ke admin langsung di kantor saya, jadi untuk penyemangat tim-tim itu sudah dikasih penyemangat oleh abang kandung saya, itu juga kita tidak lupa sama mereka itu tim keluarga. Tim keluarga? Iya, tim keluarga, jadi ada IPAR, ada BESAN, ada apa itu, jadi semuanya ikut bergabung itu tim keluarga. Ini pada 10 keluarga besar ya? Karena saya keluarga besar. Keluarga besar? Iya. Tadi potensi UMKM ibu juga tawarkan ke masyarakat dengan melibatkan peran serta wanita. Nah, sejauh ini peran serta wanita di mata ibu itu seberapa maksimal kah? Ya, peran wanita itu kan kebanyakan kan sekarang ini kan wanita itu kan tidak ada, ditiadakan lah harusnya untuk mengangguran ya. Seperti bukannya kita tidak mengiakan yang para-para yang nganggur ya, bukan. Dan maksud saya begini, seharusnya dia mempunyai usaha, usaha itu kecil-kecilan pun tidak masalah, yang penting tidak tergantung pada suami. Ya, karena wanita zaman sekarang itu tidak ada lagi yang seperti itu, yang mengharapkan suami itu tidak ada lagi. Jadi usaha sekecil apapun, itu akan menjaga dan membantu suami. Itu harapan saya untuk nanti jadi dewan, itu nanti akan saya terapkan UMKM tadi. Semua wanita-wanita yang nganggur itu harus diberi usaha. Usaha itu akan berjalan langsung, berjalan-berjalan, jangan stop. Jadi bisa membantu suami, jadi di rumah tangga tidak ada keributan, karena kekurangan ekonomi tadi. Iya, ibu sudah memberikan itu ya, apa yang suami, kalau ibu sendiri bisnisnya apa itu sekarang? Saya desainer dan entertain, dan saya juga direktoris si Pimpin Suca, bergerak di bidang supplier, saya bergerak di bidang agrobisnis, dan juga saya di bidang kontraktor. Dan saya juga ada butik. Iya, jadi saya punya butik itu, butik impor dan memang branded. Akhirnya bukan asal ngomong aja nih, tidak pelaku usaha juga, pelaku bisnis ya. Iya, memang tertentu-tertentu yang belanja dengan saya. Tapi kan terkadang tetangga ada yang gini itu, kadangkan saya tidak menekan harga itu memang jelas-jelas memang harganya begini, bisa saya turunkan langsung karena saya tidak mau mengecewakan. Oke, apa pesan untuk para pemirsa Indonesia Podcast, apa bisa disampaikan pesannya, untuk Propas, dari Propas bagi bendara Propas, untuk pemilih Prabowo Subianto di Sumatera Selatan. Untuk saya meminta agar Propas untuk bersemangat untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan dari Propas, jadi selalu disupport lah untuk Propas-nya. Dan juga jangan lupa untuk disupport juga caleg saya, dari Partai PBB, nomor 1, Dapil Sumsel 1, Provinsi. Oke, itu perbincangan kita dengan Ibu Fitriana atau biasa di Sapa Ibu Pinky, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!